hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel hidup saya oke kali ini saya mau mencoba ya mengganti shockbreaker belakang ini ya tanpa harus mencopot body tanpa harus mencopot ini ya nah pokoknya jadi vario 125 ya kenapa ini diganti ya sebenarnya masih bagus cuman ada kerembesan ya sedikit rembes di shocknya ya di olinya ini ada sedikit rembes ya kalau dibongkar servis butuh waktu lama ya dengan ganti baru nanti ini bisa buat dibenerin lagi Oke ini kita udah beli spare part nya untuk onda vario 125 cocok 150 cocok ya ikutin terus tonton videonya ini tutorial daripada kita ke bengkel lumayan ya mahal ya kita pasang sendiri simple sederhana ya oke yang penting kita siapkan dulu kuncinya kunci 12 yang T ya ini saya baru beli ya kemarin sambungnya tapi 12 enggak taunya yang 14 T ini 12 ya sorry ini kunci 12 ya pokoknya kunci 12 lah nomornya mana ya Oh ini 12 pilih yang juga kunci 14 pas nah oke kita kerjakan ini malam hari ya oke kita bongkar dulu semoga bermanfaat kita belajar bareng-bareng ya ya ini tadi udah saya copot ya supaya ini biar lebih jelas lagi ya ini pakai kunci 12 oh ya sebaiknya itu standar 2 ya karena nanti udah copot dia akan turunnya kita turunin nah sampai untuk sampai mentok ke bawah ya jadi ada ada space ini buat nyopot kautnya nah oke selanjutnya kita copot ini kunci 4 rilis ya agak menyempil di dalam tapi bisa nih nah ini digesiasi ini agak lega ya Oke taruh kita coba lagi pelan-pelan aja biar apa pakai ujung-ucung jari ya puternya nanti kesono terus sana untuk melomborkan terakhir sini untuk mengencengkan ya mungkin beri selamat menikmati kita putar pakai jari selamat menikmati selamat menikmati kalau mau lebih simple ini pop ini bisa dicopot dulu ya nanti berlebih lega ya tapi kalau gini bisa juga nih kita coba lagi kita coba lagi oke ya kita butuh dirambah aja terasa ini bisa diputar pakai tangan jadi tanpa harus membangunkar bodi jok dan lain-lain ya dan ini pun tidak merusak atau memaksa ini untuk dikeluarkan ya karena ini sudah posisi sudah turun dulu ke spesialnya ini berhubung tangan saya karena agak gede jadi jepitnya agak susah tapi yang mungkin tangannya sedang gampang sekali masuk tangannya nyampe ini selamat menikmati 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 selamat menikmati